Apesnya Johnny Plate, jatah makan dalam bui hanya 15 ribu rupiah per hari saja. Ditulis oleh Argo Javires di SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Hidup itu seperti ruda, kadang di atas kadang di bawah, begitu juga sebaliknya, kadang di bawah, eh Dilala tiba-tiba melenting tinggi melejit ke atas permukaan bak meteor. Begitulah kura-kura misteri kehidupan yang tidak terbantahkan. Ini yang terjadi dengan hidupnya Johnny Plate. Mungkin dulu pernah hidup miskin, melara di kampung halamannya, lalu merantau ke Jakarta dan jadi gaya raya. Eh Dilala sekarang, jalan hidupnya terbalik 180 derajat bahkan lebih. Sudah terancam dimiskinkan Kejagung, sederet mobil mewahnya pun disita. Yang paling miris, jatah makannya pun hanya 15 ribu rupiah saja sepan hari. Emang enak. 15 ribu rupiah per hari itu sudah termasuk sarapan, makan siang dan malam. Hal itu terungkap saat rombongan Ombudsman Republik Indonesia melakukan inspeksi mendadak ke Rutan Kejagung. Di sela-sela inspeksi tersebut, terjadi dialog antara Ombudsman dengan PLT Kepala Rutan Kejagung mengenai pemenuhan kebutuhan makanan bagi para tahanan di sana. PLT Kepala Rutan Kejagung lalu memberi penjelasan makanan para tahanan Kejagung per hari itu pagunya 15 ribu rupiah. Itu sudah termasuk sarapan, makan siang dan makan malam. Ngeri banget. Saya tidak bisa membayangkan 15 ribu rupiah untuk 3 kali makan di era zaman nao saat ini. Mungkin makan buber jagung seperti di lagu hidup di bui itu ada benarnya juga. Amitamida. Bayangkan saja tiap hari itu ya, hidupnya si Joni PLT itu mewah. Sekarang? Sekarang bijata makan hanya 15 ribu rupiah saban harinya. Apa tidak mehong nangis bombay dalam tahanan? Makanya jadi orang mabok ya, eling dikit napa. Dulu kemana-mana manusia satu ini nightmare si mewah yang harganya 6 miliar rupiah lebih. Ngalah-ngalah impresi dan malah. Mau makan enak dan mewah model apapun tinggal dipesan oleh Joni PLT yang kaya raya ini. Mungkin berlibur di kapal pesiar yang super duper mewah, sembari minum wine mahal dan ditemani wanita-wanita berbikini super ketat di atas lautan karibia sana. Bukan hal yang baru lagi bagi si Joni PLT yang tajir melintir ini. Sebab sebelum ini orang terjun ke dunia politik, dia pernah jadi pengusaha alat-alat perkebunan yang sukses. Kemudian terjun ke bisnis penerbangan. Pernah pula ditunjuk menduduki jabatan mentereng sebagai komisaris RS ya. Mas kurang apa coba? Ini malah terjun ke dunia politik jadi tukang bawa tasnya Surya Paloh. Mungkin sebagai rasa terima kasihnya Surya Paloh lantaran saban hari tasnya dibawain Joni PLT, maka diangkatlah dia jadi Sekjen Nasdaq. Kemudian disundul Surya Paloh jadi Menkomunfo di era Presiden Jokowi untuk mengamankan bisnisnya Surya Paloh di bidang penyiaran. Bukannya kerja yang benar setelah jadi menteri, ini malah hasil akhirnya merikmati makanan yang catanya hanya 15 ribu rupiah saban hari. Apa bukan sembrono itu? Tapi ya mau bagaimana lagi? Memang segini kualitas seorang Joni PLT sebagai Kominfo. Manusia satu ini bukan hanya tidak menguasai persoalan saja, akan tetapi berani sekali empat uang negara. Bagaimana tidak nekat? Anggaran sudah cair dari Kementerian Keuangan, akan tetapi barangnya tidak ada. Eh, dan benar. Semua akhirnya hanya jadi pepesan kosong belaka setelah terbukti kedunguannya yang dekat sikat anggaran dengan cara siluman. Sekarang malu sendiri bukan? Jilat mudah sendiri. Masih mending Victor Laiskodat yang tidak korupsi dan telah berhasil memajukan tanah kelahirannya di Provinsi NTT sana. Dampak dari kebodohan menteri itu, Nasdem saat ini mau tidak mau harus lihai jungkir balik salto sana sini untuk memanipulasi opini publik. Mau tidak mau mereka harus lihai berkata-kata, lihai bersilat lidah, lihai mempertontonkan pentas politik yang penuh warna dengan berbagai sandiwara. Dengan berbagai sandiwara. Lantas pelajaran apa yang bisa kita petik dari apasnya si Joni PLT ini? Jadi orang boya hidup yang normal dan wajar-wajar saja. Bukan saya bermaksud menggurui, kalau sudah berhasil dalam hidup yang bisa bikin bangga orang tua dan orang sekampung bangga, jangan coba-coba so-soan terjun ke dunia politik. Apalagi kalau Nyali belum siap melihat panjangnya nominal angka 0 di setiap berkas yang akan ditandatangani di atas meja kerja. Hasil akhirnya sudah pasti runyam, bos. Bila tidak tahan dengan gatelnya tangan untuk mengamplas sedikit saja dari berjikunya angka 0 di setiap berkas anggaran yang tertumpu di atas meja, sebagian duduk manis diam di rumah saja. Sembari, kelonin mini, lalu main mobil-mobilan sama anak. Itu jauh lebih baik dan aman, damai, sejahtera, sentosa, senantiasa daripada sosokan terjun ke dunia politik tapi Nyali masih seupil. Sebab ada tertulis barang siapa menabur bencana, maka ia akan menuai malah petaka. Contoh nyatanya ya si Johnny Plata yang apes kuadrat ini, sudah itu saja. Kurang-kurang begitu, bagaimana menurut Anda? Lucu, jawaban Kementerian Puk PR telak sekali. Ternyata Anies salah baca data BPS ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Direktur Jenderal Bina Warga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Hedy Rahadian merespon pernyataan bakal calon Presiden Anies Pasweden yang menyebut pembangunan jalan era Presiden Susilo Bambang Yidoyono atau SPI lebih banyak ketimbang era Presiden Jokowi. Hedy menilai Anies salah dalam memahami data Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SPI lebih panjang dari zaman Jokowi itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS. Katanya saat ditemui di gedung DPR RI seperti dikutip detik Rabu 24 Mei. Yang menjelaskan BPS menampilkan data berdasarkan status jalan, bukan pembangunan jalan baru. Misalnya jalan nasional yang bertambah ribuan kilometer berasal dari perubahan status jalan dari jalan provinsi. Saya punya jalan provinsi nih, jalannya udah ada, bukan dibangun. Nah, di tahun 2000 sekian nanti ada SK atau Surat Keputusan Baru. Ini jalan provinsi berubah jadi jalan nasional, terangnya. Maka dari itu apabila ada penambahan jalan nasional di era SPI bukan berarti berasal dari hasil pembangunan. Kalaupun ada jumlahnya hanya sedikit. Hal ini berlaku juga di era Jokowi. Oleh sebab itu, Hedy menyebut tidak ada hubungannya antara penambahan status jalan dengan hasil pembangunan jalan baru. Sebenarnya diketahui meskipun sudah ada piagam koalisi perubahan, posisi Hedy saat ini bisa dibilang masih belum aman. Pasalnya ada satu hal yang mengganjak, yaitu keinginan Partai Demokrat, AHY, jadi jawab presnya belum bisa dipenuhi. Dan kalau diperhatikan, Partai Demokrat notot banget mendorong ketungnya itu jadi wakil Anies. Seperti yang pernah diungkapkan oleh ketua umum organisasi sayapartai tersebut, Bintang Muda Indonesia atau BMI, Farhan Effendi, Anies bisa kalah kalau jawab presnya bukan AHY. BMI mengingatkan agar poros perubahan dan perbaikan ini mampu mencapai puncak kemenangan. Maka AHY lah satu-satunya, sosok yang pantas mendampingi Anies sebagai jawab pres. Demikian ujar politisi muda yang kerap bisa pacak. Farhan pun menjelaskan semenjak jadi ketung Partai Demokrat, AHY sudah menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Yang terakhirnya, kepercayaan publik kepada Partai Demokrat meningkat paca yang menggawangi partai itu. Serta AHY mampu mempertahankan kekuasaannya dengan didukung oleh kader Partai Demokrat ketika partai tersebut hendak direbut oleh kubu Johnny Allen Barbun DKK. Pokoknya bagi Partai Demokrat, AHY adalah satriopi nengit milenial. Hadi Arief yang lebih keras lagi, dia secara terang-terangan mengatakan jika sampai akhir Juni 2023, Kualisi Perubahan tidak kunjung mendeklarasikan pasangan AHY, maka Partai Demokrat mau ambil opsi lain atau keluar dari keanggotaan Kualisi Perubahan. Tindakan mengancam PKS dan Nasdem ini terpaksa dia lakukan lantaran elektabilitas Partai Demokrat turun, yang menurutnya itu disebabkan oleh AHY yang tidak kunjung ditunjuk jadi jawab pres. Si Anies yang puji, mau menjadikan AHY sebagai teman duitnya sudah pasti ditolak oleh PKS dan Nasdem, tapi tidak memberi kepastian kepada mantan risalnya di Pilkada DKI 2017 itu, Demokrat mulai kerah dan mengancam akan meninggalkan dirinya. Padahal posisi Partai Demokrat sangat penting loh di Kualisi Perubahan, karena tanpa partai yang berselogan katakan tidak pada korupsi tersebut, Anies tidak bisa nyampres, syarat presidencial choice who 20% belum terpenuhi, jika hanya Nasdem dan PKS saja yang mengusungnya. Nah, dengan segala kelejikan yang dia punya, Anies coba menerapkan peribahasa sekali mendayung dua tiga pulau terlapawi. Apa maksudnya? Sekali ya buat pernyataan, bisa bikin SBE, AHY dan Partai Demokrat senang sekaligus menghantam Jokowi, sehingga Partai Demokrat tetap mengusungnya, alias gak jadi pilih opsi lain dan citra pemerintah tidak kuruh. Lantas apa yang disampaikan oleh mantan gubernur 212 itu? Dalam rangka menjelat SPY sekaligus menyerang presiden Jokowi, yang mengklaim pembangunan jalan era SPY lebih banyak dibandingkan era Jokowi. Padahal selain kadrum, semua bisa merasakan, kalau pembangunan jalan di era Jokowi begitu TSM atau terstruktur sistematis dan masis. Eh, usut punya usut, ternyata Anies salah baca data Ferguson terkait pernyataannya tersebut. Panjang jalan nasional bertambah kala itu bukan karena dibangun oleh SPY, melainkan karena ada perubahan status kewenangan jalan. Sebagaimana kita ketahui bahwa status jalan itu ada berbagai macam? Ada jalan-jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional. Nah, beberapa jalan provinsi waktu itu dialihkan menjadi jalan nasional. Otomatis panjang jalan nasional jadi bertambah. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah jalan nasional di era SPY dulu bertambah? Ya, betul bertambah. Hanya saja, bertambahnya itu bukan karena hasil kerja SPY. Saya sama sekali tidak layak untuk dibanggakan. Malah dengan Anies ngomong begitu, secara tidak langsung mempermalukan SPY. Orang jadi tahu kalau disamanya berkuasa dulu, membangun jalan hanya sedikit. Jangan-jangan waktu mantan ketum Partai Demokrat itu berkuasa dulu, duit negara lebih banyak dikorupsi oleh kader Partai Demokrat. Daripada digunakan untuk membangun jalan nasional. Terakhir, apa yang terjadi? Anies ketampar muka sendiri. SPY ubah status jalan saja, jalan provinsi diubahnya menjadi jalan nasional. Kalau Anies, waktu jadi gubernur, ubah nama jalan. 11.12. Tutur pemilik akun Twitter at NMS underscore sampel dengan nada mengajak. Kepelaknya, Anies yang salah data, pendukungnya yang bersembunyi di balik nama pengamat, Henry Satrio malah meminta kementerian POPR mengklarifikasi ke media online kata data. Padahal ngutip data yang salah, tanpa cross-check dan ditambah dengan interpretasi yang ngawur. Jelas-jelas merupakan perbuatan yang gak ada ahlak. Seharusnya kalau Henry Satrio itu akalnya sehat, dia minta Anies untuk minta maaf kepada kementerian POPR dan rakyat Indonesia, karena telah menyebarkan hoax. Atau berita bohong. Tambaknya makin dong kalau kader Partai Demokrat melihat kelakuan si Anies ini. Pasalnya, orang jadi makin tahu pencapaian pemerintah terdahulu yang ternyata minimalis. Padahal kader Demokrat sudah habis-habisan pamer prestasi SPY. Bagaimana menurut Anda?